Terima kasih telah menonton Dia sangat bahagia Bahkan seperti kecanduan Mendengar suara teriakan dan tepuk tangan penonton Namun penampilannya menjauhkan Mumi dari impian Wajahnya yang kurang cantik sering membuatnya insecure Mumi sendiri sampai bingung Mengapa ibunya cantik sementara dia tidak Bahkan setelah lulus SMP Gak ada yang berubah Malah semakin memburuk Hingga saat ia menari Ada seorang yang mengejeknya Akhirnya penampilannya itu membuat Mumi hanya bisa duduk di bangku penonton Sambil menyaksikan penari lain yang punya wajah dan tubuh cantik Gak terasa sekarang Mumi sudah berusia 27 tahun Awalnya dia ingin kehidupan yang berbeda dari orang lain Tapi dia tetap saja berakhir di tempat yang sama Namun meskipun begitu Mumi masih candu dengan suara tepuk tangan dan sorakan penonton Hingga suatu waktu dia menemukan cara untuk memperbaiki wajahnya Yaitu dengan menutupnya Lalu Mumi melakukan siaran langsung Yang alhasil berkat bantuan tubuhnya yang bagus Mumi berhasil menarik ribuan penonton ke channel miliknya Dan mulai saat itu Mumi dikenal sebagai Mask Girl Kita mulai kisahnya pada tahun 2009 Seperti biasa setiap pagi Mumi melakukan rutinitasnya Yaitu bersiap-siap untuk pergi ke kantor Di sana Mumi bertemu teman kantornya yang bernama Sangsun Dia sempat bertanya mengapa belakangan ini wajah Mumi kelihatan lelah Tapi Mumi sendiri gak menyadarinya Dan berkata kalau dia gak ada kegiatan lain sepulang kerja Bisa dibilang hubungan mereka sangat dekat Apalagi di kantor itu Mereka merupakan karyawan yang sering dikucilkan Namun kini ada seorang karyawati baru bernama Arem Yang menarik semua perhatian pria di kantor Di kantor itu Mumi tertarik dengan seorang pria yang merupakan atasannya Rasa suka itu berawal dari satu bulan lalu Dimana waktu itu mereka sedang mengadakan rapat bulanan Saat itu Mumi dibuat kagum ketika mendengar Gi-hun mempresentasikan idinya Apalagi Gi-hun juga termasuk orang yang tampan dan gayanya juga lumayan bagus Dia juga sangat cerdas Sehingga dengan cepat bisa naik pangkat dan menjadi atasan Satu-satunya kekurangan dari kesempurnaannya adalah fakta bahwa dia sudah menikah Sepulang keraja Mumi sering melihat orang-orang yang melakukan operasi plastik Dan dia sepertinya juga tertarik melakukannya Lalu Mumi melakukan siaran langsung dengan berbagai tarian hot Mumi juga sering mendapat pesan dari viewersnya Dan ia sering diminta melakukan hal-hal aneh Ya walaupun ada beberapa dari mereka yang meminta agar Mumi membuka topengnya Dan menyangka bahwa Mumi memakai topeng karena wajahnya jelek Namun karena kesibukan malam hari Mumi sering gak fokus dalam bekerja Seperti pagi itu Dia dimarahi atasannya karena salah mengerjakan tugas Di malam harinya mereka mengadakan makan malam bersama Saat itu seorang karyawan menunjukkan video yang sedang trending saat itu Yang salah satunya adalah video Mumi yang dikenal sebagai Maze Girl Namun Gi-hun gak mengerti sama sekali Termasuk hadiah yang diberi viewers Yang dilambangkan dengan hati Jadi hati itu ibarat pengganti uang di saluran live streaming Setelah makan malam Teman-teman lain berencana untuk lanjut ke tempat lain Tapi saat itu Gi-hun izin pulang duluan Karena anak dan istrinya sudah menunggu Begitupun Mumi yang beralasan kalau ibunya berkunjung ke rumahnya Saat itu Mumi minta izin buat nebeng bareng Gi-hun Karena kebetulan rumah mereka satu arah Gi-hun pun gak keberatan Lalu saat di dalam mobil Dia ditelepon istrinya Dalam percakapan mereka Sempat Gi-hun mengaku kalau dia pulang sendirian Mendengar percakapan itu Mumi mulai berpikir Mengapa Gi-hun berkata kalau dia sendirian Apakah istrinya terlalu posesif Sehingga dia gak boleh pulang bersama rekan wanitanya Kemudian saat live streaming Mumi sempat menceritakan apa yang ia alami tadi Untuk sekedar mendengar respon dari viewers Mumi juga sempat mengeluarkan beberapa orang Yang memberikan respon negatif Kesokan harinya saat di kantor Mumi terus memperhatikan Gi-hun Yang terlihat sangat serius dalam bekerja Tapi tiba-tiba dia memposting foto selfie-nya di media sosial Gi-hun juga sempat memarahi Aram Yang salah mengerjakan pekerjaannya Lalu di malam harinya Mumi mencoba menenangkan Aram Dengan berkata bahwa sebenarnya Gi-hun adalah pria yang baik Namun dia tegas ketika bekerja Dalam perjalanan pulang Mumi sempat kelupaan membawa tiket kereta api Dia pun terpaksa kembali ke kantor Untuk mengambil tiket tersebut Di sana Mumi sempat melihat Gi-hun yang masuk ke dalam lift Lalu dia pun sengaja mengikutinya Hingga dia mendengar suara Gi-hun yang meminta maaf Karena telah berkata kasar Melihat hal tersebut Mumi terlihat sangat depresi Untuk melampiaskan rasa kesalnya Malam itu Mumi melakukan tarian yang jauh lebih hot daripada sebelumnya Namun karena melanggar peraturan Akun Mumi pun terkena pelanggaran Di pagi harinya dia baru sadar bahwa akunnya sudah ditutup Dia menyalahkan Aram dan merasa bahwa Aram yang membuatnya depresi Lalu dia pun berniat untuk menjatuhkan atau bahkan mengusir Aram dari kantor tersebut Mumi mulai menceritakan tentang kejadian yang ia lihat semalam Dan berkata pada teman-temannya bahwa ini adalah rahasia Teman-temannya kemudian menceritakan pada temannya yang lain Sambil berkata bahwa ini rahasia Hingga akhirnya seluruh karyawan kantor pun tahu Cerita itu bahkan mulai bertambah Seperti Aram yang saat ini sedang hamil Dan Gi-hun yang tinggal di dua rumah Dalam waktu sekejap Cerita itu sudah sampai ke Departemen SDM Dan saat ini Gi-hun dan Aram sedang diinterogasi Ketika jam pulang kantor Mumi sempat melihat Gi-hun yang sedang berkeliaran di jalanan dalam keadaan mabuk Mumi pun berusaha menolongnya Karena Gi-hun bahkan gak bisa lagi mengendalikan dirinya Awalnya Mumi berniat untuk mengantar Gi-hun ke rumahnya Namun dia gak tahu persis lokasinya Hingga akhirnya Mumi memutuskan untuk membawanya ke motel Karena baju Gi-hun yang basah Mumi berniat untuk membukanya Namun tanpa sadar Gi-hun mendekatnya Hingga membuat Mumi tersenyum Di pagi harinya ketika Gi-hun terbangun Dia melihat Mumi yang sedang tidur di sebelahnya Dia lantas mengendap-endap meninggalkan kamar tersebut Saat di kantor Mumi mendapat kabar bahwa Gi-hun mengundurkan diri Sedangkan Aram dipindah ke bagian lain Saat itu Mumi mendapat email dari seorang yang bertuliskan Jelas saja Hal itu membuatnya shock Karena selama ini dia selalu menggunakan topeng ketika live Lalu di malam harinya Mumi sempat mengirim pesan pada Gi-hun Yang berisi ajakan untuk bertemu Lalu ada seorang pria yang mungkin tanpa sengaja menyentuhnya Mumi tiba-tiba marah sambil menuduh bahwa pria itu telah menyentuh pantatnya Dia pun mengadukan pria itu ke kantor polisi Namun pria ini jelas gak mengaku Dia bahkan berkata Untuk apa menyentuh wanita jelek sepertimu Mumi juga menuduh kalau pria ini yang mengirimnya email dan mengikutinya Namun karena Mumi menduduh tanpa bukti Jadi polisi gak bisa memprosesnya lebih lanjut By the way Sampai saat ini channel Mumi masih ditangguhkan Tapi dia bisa mengirim pesan ke viewersnya Dimana saat itu dia mengirim pesan pada viewer Dengan nama akun Dulu Tampan Mumi sempat curhat dengannya Dan bertanya pendapatnya Apakah dia harus berhenti melakukan live streaming Lalu mereka pun terus chattingan Hingga kita tahu Siapa orang dibalik akun yang bernama Dulu Tampan By the way Nama asli bapak ini adalah Ju O-6 Katanya sedari kecil dia suka menghabiskan waktu sendirian Dulu dia juga sering dirundung oleh teman-temannya Karena tubuhnya yang pendek dan gemuk Sampai SMP juga gak ada yang berubah Malah perundungan itu semakin menjadi-jadi Akibatnya O-6 semakin takut dengan orang lain Dan perlahan-lahan dia seakan menghapus keberadaannya Menurutnya gak ada seorang pun di dunia ini yang mau mendengarkannya Akhirnya dia beralih ke hal-hal virtual Dan mulai menyembunyikan diri Di rumahnya O-6 punya sebuah boneka wanita Yang sering diajaknya bicara Bahkan kali itu O-6 merayakan hari ulang tahunnya bersama boneka tersebut Sebenarnya O-6 masih punya seorang ibu Tapi ibunya sering membandingkannya dengan anak temannya Yang jauh lebih sukses dari O-6 Ibunya juga khawatir dengan O-6 yang sampai saat ini Belum punya pacar Padahal ibunya sudah sangat kepengen punya cucu Kebetulan O-6 bekerja di kantor yang sama dengan Mumi Dan kebetulan sekali meja kerjanya berada tepat di sebelah meja kerja Mumi Tapi saat di kantor dia gak punya teman sama sekali Dan kemana-mana dia hanya sendirian Pernah beberapa kali dia berbicara dengan Mumi Dan saat itu dia tahu Kalau di kedua tangan Mumi Ada tahi lalat di tempat yang sama persis Kemudian di malam harinya Dia menjelajah dunia live streaming Untuk melihat gadis-gadis yang dia suka Sampai saat ini Gadis yang menjadi favoritnya adalah Mesh Girl O-6 juga royal dalam memberi saweran Seakan dia merupakan sultan di dunia itu Hingga suatu waktu Dia melihat tahi lalat yang sama di tangan Mesh Girl Mulai saat itu O-6 pun tertarik dengan Mumi Tapi saat di kantor O-6 berusaha bersikap biasa saja Dan gak menunjukkan ketertarikannya pada Mumi O-6 juga ikut saat mereka makan bersama di malam itu Yang pada saat itu mereka membahas akun yang lagi trending bernama Mesh Girl Tapi dia sempat patah hati ketika melihat Mumi yang pulang bersama Gi-hun Apalagi dilanjutkan dengan mendengar curhatan Mumi saat live streaming Yang menunjukkan ketertarikannya pada Gi-hun Lalu keesokan harinya O-6 terus memandangi Mumi Yang terus melihat ke arah Gi-hun Saat jam pulang kantor Dia sengaja menunggu Mumi Karena rencananya malam itu dia ingin mengungkapkan perasaannya Namun tanpa dia sadar Mumi keburu pulang Sementara dia masih menunggu di depan kantor Gak lama berselang Dia melihat Gi-hun yang kembali Begitupun Mumi yang juga kembali Karena tiket kereta apinya ketinggalan Kemudian O-6 diam-diam mengikuti Mumi dari belakang Hingga tanpa sengaja dia melihat Gi-hun yang sedang bercocok tanam dengan arem Dari situ O-6 merasa sangat bahagia Karena sekarang dia gak punya saingan untuk mendapatkan Mumi Ditambah lagi dia melihat Mumi yang sangat depresi Namun dia sangat kecewa ketika melihat Mumi yang melakukan tarian sambil buka-bukaan O-6 sempat mencoba menyatakan cintanya Tapi dia masih terlalu takut sampai membuat lidahnya kaku Lalu di jalanan tanpa sengaja dia melihat Mumi yang membawa Gi-hun ke dalam taksi Dengan cepat dia langsung mengejar mereka hingga sampai ke depan motel Dari situ O-6 pun kecewa lagi Lalu dia pun mengirim tulisan itu ke email Mumi Kemudian ketika di rumahnya O-6 mendapat pesan dari Mumi Dimana saat itu Mumi curhat dan berencanda untuk gak melakukan live streaming lagi O-6 pun berusaha meyakinkan untuk gak melakukan hal tersebut Mumi yang merasa O-6 sangat perhatian Tiba-tiba mengajaknya bertemu Namun O-6 terus mengalihkan pembicaraan Hingga tiba-tiba dia diserobot oleh seorang viewer yang berinisial Biksu Tampan Suatu waktu Mumi menunggu kedatangan Biksu Tampan Yang rencananya akan mentraktirnya makan Namun saat di tempat makan Mumi terus memakai maskernya Dan gak mungkin dia makan dengan masker di wajahnya Kemudian Biksu Tampan pun memintanya melepas masker tersebut Mumi dengan rasa takut terpaksa melepas maskernya Tapi di luar dugaan ternyata Biksu Tampan berkata bahwa wajah Mumi cantik Biksu Tampan mengaku bahwa dulu dia tinggal di Amerika Dan baru beberapa tahun dia pindah ke Korea Biksu Tampan berkata bahwa orang Amerika pasti suka dengan bentuk wajah Mumi Karena katanya orang Amerika suka gadis dengan tulang pipi yang menonjol Tapi ternyata semua pujiannya itu dusta Dia menyebarkan ke akun sosmed miliknya tentang pertemuannya dengan Mask Girl Dan dia berkata kalau wajah Mask Girl sangat jelek Dia juga berniat membuat Mumi mabuk Lalu berencana untuk menikmatinya Sementara Oh Nam yang melihat postingan itu Langsung buru-buru bergerak untuk mencegah mereka Saat itu dengan sedikit basa-basi Biksu Tampan mengajak Mumi minum sambil nonton film di kamar hotel Biksu Tampan kemudian menyerahkan kunci kamar itu pada Mumi Sementara dia pergi untuk membeli bir Ketika di kamar Mumi melihat 8 panggilan tak terjawab dari Oh Nam Saat yang sama Biksu Tampan tiba dengan membawa minuman Namun saat itu Mumi merasa gak nyaman Apalagi dia harus tidur dengan orang yang baru dia kenal Mumi pun berniat pergi dari sana Sementara Biksu Tampan yang kesal mulai menunjukkan sifat aslinya Dia lantas berkata kalau wajah Mumi sangat jelek Tapi terlalu jual mahal Jelas perkataannya membuat Mumi emosi Hingga mereka pun mulai baku hantam Biksu Tampan sempat mendorong Mumi Tapi malah kepalanya yang terbentur Mumi kemudian melihat Biksu Tampan yang sudah gak sadar Dengan kepala yang mulai berdarah Awalnya Mumi ingin menelpon ambulans Lalu ia melihat pesan dari Oh Nam Yang meminta Mumi untuk segera keluar dari kamar Oh Nam ternyata sudah berada di depan kamar tersebut Lalu ia melihat Biksu Tampan yang sudah gak bergerak Mumi pun menceritakan kejadian yang sebenarnya Dan saat ini dia berencana untuk melapor ke polisi Dengan berkata bahwa dia cuma membela diri Namun Oh Nam berkata Bahwa polisi pasti menangkap Mumi Karena faktanya Mumi dengan kemauannya sendiri Masuk ke kamar hotel Lalu setelah berpikir cukup lama Oh Nam dengan jentelnya meminta Mumi pulang Dan berkata dia yang akan membereskan kekacauan ini Lalu Oh Nam pun memulainya dengan membuka baju Biksu Tampan Tapi tiba-tiba Biksu Tampan sadar Dan tiba-tiba Oh Nam malah menusuknya Lalu keesokan harinya Oh Nam masuk kantor seperti biasa Dan saat itu Oh Nam mendengar kabar Kalau Mumi sudah mengundurkan diri Oh Nam pun sangat kaget Dengan keputusan Mumi yang tiba-tiba Dia kemudian meminta alamat Mumi ke bagian HRD Dimana saat itu Oh Nam beralasan ingin mengembalikan barang-barang Mumi Hingga malam itu dia datang ke apartemen Mumi Sembari membawa barang-barangnya Oh Nam beberapa kali mengetuk pintu rumahnya Namun gak ada jawaban dari dalam Di rumahnya tiba-tiba saja dia mendapat notifikasi Tentang Mumi yang melakukan siaran langsung Yang katanya ini adalah siaran langsung terakhir Oh Nam langsung kembali ke apartemen Mumi Dan dia melihat kotak yang tadi ia tinggalkan di depan sudah gak ada Kemudian Mumi membuka pintu Kemudian Mumi berkata Kalau dia sudah tahu bahwa Oh Nam adalah pemilik akun yang bernama Dulutampan Dan Mumi juga sudah tahu bahwa Oh Nam yang mengirimnya email Oh Nam pun mengakui semuanya Dia berkata itu semua dilakukannya karena perasaannya ke Mumi Namun Mumi gak ngerespon perasaan Oh Nam Mumi malah berkata Kalau dia akan pergi dan memulai kehidupan baru Serta melupakan semua yang terjadi Termasuk melupakan Oh Nam Perkataannya itu lantas membuat Oh Nam esmosi Dan dia tiba-tiba berniat untuk memperkausnya Tapi di tengah aksinya Mumi sempat melirik ke arahnya Dan tiba-tiba saja Oh Nam ikut menyusul kepergian biksu tampan Terima kasih telah menonton